Intro Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi Pembahasan alur cerita spoiler Pirlis Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan yang berhasil mewapatkan senior Oyang Jun Sehingga membuat dekan Oyang Ban menjadi sangat marah Dan ingin mewapatkan Kinan Tapi di saat sedang kritis untung saja Muncul penatua tertinggi yang kemudian membantu Kinan Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Intro Ketiga tetua merendahkan kemampuan Kinan Karena mereka mengira dia masih bocil bau kencuri yang tidak tahu apa-apa Karena tidak ingin direndahkan Kinan pun mengekstra kekuatan mata dewa kirinya Harimau naga yang melihat itu dia berkata Pada akhirnya Kinan akan menunjukkan kekuatan dia yang sesungguhnya kepada tiga tetua Setelah beberapa saat kemudian muncullah martial spirit jiwa dewa perang yang sangat kuat Selain itu mata kirinya bercahaya karena itu adalah mata dewa yang sangat legendaris Setelah melihat itu penatua tertinggi bahkan sangat kagum dan terkejut Melihat kekuatan martial spirit Kinan yang benar-benar sangat hebat Selain itu seorang tetua kemudian berkata bahwa dia telah salah sebelumnya menilai Kinan Karena dia mengira sebelumnya bahwa Kinan adalah murid yang lemah Jadi dia memohon maaf kepada penatua tertinggi dan menurutnya pilihan penatua tertinggi adalah yang benar Kinan sangat cocok untuk menjadi seorang penerus penatua tertinggi Selain itu kedua tetua lainnya juga meminta maaf kepada penatua tertinggi Atas kesalahan mereka bertiga sebelumnya Beberapa saat kemudian salah seorang tetua kembali berkata lagi bahwa guru mereka semua Telah memaafkan penatua tertinggi Jadi saat ini penatua tertinggi boleh kembali ke tempat guru mereka beradab Namun penatua tertinggi menolak kembali untuk saat ini Karena dia masih memiliki banyak urusan yang harus segera diselesaikan Kinan sangat terkejut karena ternyata penatua tertinggi yang sudah sangat kuat Memiliki seorang guru yang pasti juga lebih kuat darinya Penatua tertinggi tiba-tiba bersujud kepada MC kita Kinan Dia langsung memohon dan meminta bantuan kepada Chinan untuk menyelamatkan seseorang Chinan yang mendengar itu dia sangat terkejut dan tidak mengerti maksud dari penatua tertinggi Padahal menurut Chinan penatua tertinggi telah sangat kuat tapi malah meminta pertolongan kepadanya Dia kemudian memerintahkan penatua tertinggi agar jangan bersujud di hadapannya Namun penatua tertinggi tetap bersujud dan tetap meminta kepada Chinan untuk pergi ke Laut Kematian Untuk menyelamatkan seseorang yang terperangkap di sana Semua orang yang ada di sana sangat terkejut mendengar nama Laut Kematian Karena mereka baru kali ini mendengar nama tersebut Seorang ketua kemudian menjelaskan bahwa Laut Kematian adalah sebuah tempat terlarang yang sangat berbahaya Peluang untuk hidup di sana sangatlah sulit dan jarang orang-orang yang bisa selamat dari Laut Kematian jika mereka memasukinya Putri Miao Miao kemudian berkata bahwa dia akan pergi ke Laut Kematian untuk menemani Chinan Setelah itu Harimau Naga juga akan pergi dan ikut bersama dengan MC kita Chinan ke Laut Kematian Chinan kemudian setuju dan dia akan bersedia untuk pergi ke Laut Kematian meskipun itu sangat berbahaya Setelah itu penatua tertinggi memberikan sebuah token berharga kepada Chinan Jika nantinya Chinan dalam bahaya maka dia tinggal keluarkan saja token tersebut Maka penatua tertinggi akan muncul untuk membantu Chinan Dan setelah itu penatua tertinggi pun pergi dari tempat tersebut dengan cepat entah kemana Tetua Sanlo berkata bahwa saudaranya itu telah menunggunya sangat lama untuk bertemu dengan murid berbakat seperti Chinan Ketiga tetua kemudian bertanya kepada Chinan setelah ini dia akan melakukan apa Chinan kemudian berkata bahwa dia masih memiliki banyak urusan yang harus segera diselesaikan Dan setelah itu nantinya dia akan pergi ke tempat yang diperintahkan oleh penatua tertinggi Ketiga tetua kemudian memberikan tokennya masing-masing kepada Chinan Mereka semua berkata jika Chinan dalam bahaya maka dia tinggal keluarkan saja token-token tersebut Melihat itu dekan Oyangba sangat terkejut dan kesal karena Chinan sekarang malah dihormati oleh mereka semua Padahal mereka semua adalah orang-orang kuat namun malah seperti akan tunduk kepada seorang murid luar yaitu Chinan Seorang tetua kemudian berbalik kepada dekan Oyangba dan tiba-tiba Dekan Oyangba hancur lebur menjadi debu karena dihukum oleh tetua kuat Melihat itu seorang tetua yang sebelumnya bekerja sama dengan Oyangba nampak gemetar dan ketakutan dan langsung bersujud kepada mereka bertiga Dia meminta ampun agar jangan diwapatkan dan memohon maaf atas kesalahannya Dan semua tetua pun memaafkannya sehingga orang tersebut tidak diwapatkan Sin berpindah pada saat ini di tempat senior Gongyang terlihat dia sedang bermeditasi di sebuah tempat yang sangat misterius Beberapa saat kemudian datanglah seorang tetua yang kemudian melaporkan berita tentang pertarungan Chinan melawan Oyangba dan konco-konco nya Senior Gongyang sangat gembira karena ternyata Chinan malah yang berhasil memenangkan pertarungan itu Dia nampak sangat kagum kepada Chinan yang semakin kuat saja Sehingga dia tidak mau kalah dan akan lebih bersemangat lagi dalam latihan seni bela dirinya Gongyang juga berkata di dalam hatinya bahwa dia ingin pergi ke laut kematian agar kekuatannya semakin kuat Sin berpindah pada saat ini Chinan terlihat sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya sekaligus untuk menyembuhkan luka-lukanya Setelah selesai bermeditasi dia pun kembali dan singkatnya telah sampai di depan papiliun penginapannya Setelah dibuka dia melihat semua teman-temannya sedang makan-makan sambil minum-minum anggur merah cap orang gila Mereka semua sangat gembira karena pada akhirnya Chinan telah kembali lagi ke tempat penginapannya Dan setelah itu mereka semua pun mabuk-mabukan di tempat itu Singkat cerita pada akhirnya mereka semua pun teler karena terlalu banyak minum anggur merah cap orang gila Cuyun sampai terkapar di sana dan bodinya yang aduhai-bohai mantap sekali tapi tidak ada yang mengganggunya Karena semua orang yang ada di sana telah mabuk berat Sementara itu Putri Miao Miao dipangku oleh MC kita Chinan ke sebuah kamar yang ada di dalam ruangan papiliun itu Dia berpikir di dalam hatinya setelah menidurkan Putri Miao Miao dia akan kembali terlebih dahulu untuk menemui ayahnya Singkat cerita dia pun sudah ada di tempat keluarga Chin dan langsung disambut oleh Chin Tian Chin Tian kemudian berkata bahwa dia tahu kedatangan Chinan menemuinya adalah untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya Setelah mengetahui hal itu Chinan kemudian berlutut dan memohon doa keselamatan dari sang ayah Karena dia tidak tahu kapan harus kembali lagi dari laut kematian Chinan juga meminta kepada ayahnya untuk terus berhati-hati selama ditinggalkan olehnya Singkat cerita pada saat ini Chinan telah kembali lagi ke sekte Suanling Setibanya di sana dia mendapatkan surat dari Xiao Qingku yang mengucapkan selamat tinggal kepadanya Sepertinya geng Xiao Qingku juga akan pergi meninggalkan sekte Suanling Selain itu Xiao Qingku juga sangat menyesal karena sebelumnya dia telah merayu Chinan untuk mengaku kalah kepada Leng Peng dan Oyang Jun Dan ternyata akibat dari itu semua malah menjadi buruk lagi Yaitu Chinan malah pada akhirnya harus berhadapan dengan dekan Oyang Ba Jika takdir ke depannya akan lebih baik kemungkinan mereka berdua akan bisa bertemu lagi Setelah itu datanglah Putri Miao Miao dan si Harimau Naga Chinan yang masih bersedih karena membaca surat dari Xiao Qingku dia pun menyembunyikan kesedihannya Lalu dia mengeluarkan peta dan keluarlah beberapa tulisan dari peta tersebut Si Harimau Naga berkata bahwa sepertinya mereka pertama-tama harus pergi ke kota Jianghuang terlebih dahulu Dia juga mengetahui bahwa kota Jianghuang memiliki para praktisi yang sangat kuat dan latar belakang mereka juga sangat mendalam Setelah itu Chinan dan Putri Miao Miao pergi menaiki si Harimau Naga menuju kota Jianghuang Singkat cerita akhirnya mereka bertiga pun sampai dan turun di depan gerbang kota Jianghuang Terlihat penjaga gerbang sedang marah kepada seseorang yang tidak mampu membayar tiga batu spiritual untuk memasuki kota Tanpa banyak mikir lagi mereka bertiga pun mendekati penjaga dan Chinan memberikan sembilan batu spiritual untuk pembayaran agar bisa memasuki kota Singkat cerita mereka bertiga pun telah memasuki kota dan disana banyak lalu-lalang manusia Keadaan kota sangat ramai dan banyak pedagang juga disana Setelah berada di tengah kota seorang pemuda kemudian berkata sepertinya Chinan dan yang lainnya baru pertama kali memasuki kota Jianghuang Namun ketika sedang berbicara tersebut tiba-tiba sebuah kertas ajaib melesat dan langsung menempel di dahi Chinan Chinan sangat terkejut karena dia tidak bisa melarikan diri akibat adanya kertas tersebut Beberapa saat kemudian kertas itu menghilang dan munculah sebuah tulisan aneh pada dahi Chinan Melihat itu pemuda yang sebelumnya bertanya kepada Chinan sangat terkejut dan sangat ketakutan ketika melihat itu Dia berkata bahwa itu adalah San Hei Yin Dan setelah itu si pemuda pergi meninggalkan Chinan karena ketakutan Chinan kemudian bertanya sebenarnya apa yang dimaksud San Hei Yin oleh si pemuda Si pemuda berkata bahwa San Hei Yin adalah kertas sebelumnya yang menempel dan berubah menjadi tulisan pada dahi Chinan Kemungkinan kedepannya Chinan akan mendapatkan reputasi buruk dari seseorang yang sangat berpengaruh di sana Semua orang yang ada di sana juga takut kepada Chinan dan menjaga jarak dengan mereka Chinan kemudian meminta kepada si pemuda untuk menjadi petunjuk jalan ketika dia sedang berada di kota ini Meskipun takut tapi pada akhirnya si pemuda pun bersedia untuk jadi pemandu Dan menurut si pemuda kemungkinan mereka bertiga tidak akan bisa tinggal di hotel karena memiliki tanda tersebut Namun mereka bertiga masih bisa tinggal di rumah yang sederhana yang ada di kota ini Selain itu bayaran yang harus dibayarkan oleh Chinan nantinya akan lebih mahal daripada orang lainnya Singkat cerita pada akhirnya mereka semua pun telah sampai di depan sebuah pelelangan Karena ternyata si pemandu membawanya ke sana karena menurutnya di sana pasti banyak harta berharga Tiba-tiba seorang wanita yang sangat kuat berkata bahwa pada akhirnya Chinan dan dirinya bisa bertemu kembali setelah beberapa bulan berpisah Si wanita juga mengajak Chinan untuk bertemu secara pribadi dengannya Chinan kemudian menemui si wanita sendirian Dan ternyata itu geng adalah salah seorang dari tetua kamar dagang yang sangat kuat Mereka berdua sebelumnya pernah bertemu ketika berada di pinggir papilion Uyunge Setelah mereka berdua duduk Chinan kemudian bertanya sebenarnya apa yang diinginkan oleh si wanita tersebut darinya Wanita tersebut berkata bahwa dia bersedia memberikan semua fasilitas PIP yang ada di kota ini Selain itu semua orang yang ada di kota ini tidak akan berani menyinggung Chinan apalagi sampai menyakitinya Asalkan saja Chinan memberitahukan rahasia papilion Uyunge yang diketahuinya Si wanita sambil berkata tersebut dia menyalurkan energi kekuatan rayuannya hingga mata mereka berdua berubah menjadi ungu Tapi ternyata Chinan tidak tergoda alias tidak terpengaruh oleh jurus rayuan dari si wanita Chinan kembali berkata jika si wanita berani kurang ajar kepadanya maka dia juga akan berbuat kasar kepada si wanita Dan setelah itu Chinan pun pergi meninggalkan si wanita Setelah kepergian Chinan dari tempat itu muncullah dua orang tetua kuat di samping si wanita Si wanita kemudian bertanya kepada seorang tetua bagaimana kabar atau berita atau keadaan kerajaan Lui He saat ini Tetua berkata bahwa dia belum mendapatkan terlalu banyak informasi dari sana Karena seseorang yang ditugaskan di sana sampai saat ini masih belum kembali Si wanita kemudian memerintahkan dua orang tetua untuk mengejar dan mengikuti Chinan Pada saat ini Chinan sudah berjalan kembali bersama dengan si pemandu Namun kita tidak melihat keberadaan Putri Miao Miao dan juga si Harimau Naga Kemungkinan saat ini mereka berpisah untuk sementara waktu Sementara itu tidak jauh dari mereka berdua terlihat dua orang tetua yang sedang mengikuti Chinan Setelah berada di suatu tempat Chinan berkata kepada si pemandu bahwa dia akan berjalan dahulu ke suatu tempat Dan nantinya dia akan menemui lagi si pemandu Chinan kemudian berjalan sendirian berpisah dengan si pemandu karena dia tahu bahwa dia sedang diikuti Setelah berada di suatu tempat Chinan tiba-tiba melesat dan membuat kedua orang tetua terkejut Mereka berdua langsung mengejar Chinan yang malah berlari dengan cepat Setelah berada di suatu tempat kedua tetua nampak sangat kesal karena mereka tidak menemukan Chinan Mereka berdua kehilangan jejak Chinan yang berhasil melarikan diri dengan cepat Di sisi lain Chinan bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berdagang senjata yang sangat luar biasa Ketika melihat Chinan si pemuda pun langsung menawarkan senjata-senjatanya Chinan sangat tertarik karena senjata-senjata itu dijual dengan murah Tapi karena takut terjadi penipuan Chinan segera mengekstrak mata dewa kirinya Chinan sangat terkejut ketika dia menggunakan mata dewa Dia dapat melihat sebuah tanda yang hampir sama dengan dirinya pada dahi pemuda tersebut Yaitu sebuah gambar segel lima hitam Setelah itu Chinan kemudian bertanya sebenarnya segel apa yang ada pada dahi si pemuda Si pemuda di dalam hatinya sangat bingung dan terkejut karena Chinan dapat melihat segel lima hitam Padahal dia sebelumnya telah menutupi segel tersebut menggunakan teknik kuno Agar tidak diketahui oleh orang lain Tapi ternyata Chinan malah mampu melihatnya Si pemuda nampak kebingungan dan dia tidak bisa menjawab tentang segel lima hitam itu Si pemuda malah mengalihkan Chinan untuk pergi ke suatu tempat keluarga Sima Keluarga Sima adalah keluarga si pemuda tersebut Tapi setelah berada di suatu tempat si pemuda tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat Dan Chinan langsung melihat ke arah itu Beberapa saat kemudian si pemuda kabur melarikan diri meninggalkan Chinan di sana Chinan sangat terkejut karena ternyata dia sedang ditipu karena ditinggalkan oleh si pemuda Dia pun segera mengekstrak mata dewa kirinya Menggunakan mata dewa kiri dia dapat melihat kemana perginya si pemuda itu Seorang pria botak yang ada di antara kerumunan nampak tersenyum tipis Dan menurutnya Chinan tidak akan mampu menemukannya Tapi tiba-tiba tangan Chinan menyentuh pundak si pemuda Dan berkata bahwa saudara Sima tidak akan bisa pergi darinya Singkat cerita pada akhirnya mereka berdua telah sampai di suatu tempat Dan saat ini Sima sudah tidak menyembunyikan dirinya lagi dengan menyamar seperti sebelumnya Dia kembali ke tubuh dia yang asli dan mengajak Chinan ke suatu tempat Di dalam hatinya dia sangat kesal karena tidak bisa kabur melarikan diri dari Chinan Yang mengetahui bahwa dirinya memiliki segel lima hitam Chinan kemudian berkata bahwa suatu hari dia akan bisa menghancurkan lima segel hitam yang ada di dahi Sima Mendengar itu Sima pun nampak sangat gembira dan dia sekarang memiliki sebuah harapan kecil Singkat cerita dengan dipandu oleh Sima Chinan pergi ke suatu tempat Mereka pun segera memasuki ruangan tempat itu Dan sepertinya geng itu adalah sebuah tempat perjudian yang ada di kota tersebut Karena terlihat beberapa orang yang ada di sana yang telah membayar langsung memilih nomor Untuk mendapatkan harta-harta yang berharga yang ada di sana Chinan kemudian berkata bahwa sepertinya di sana banyak sekali harta-harta yang palsu yang dijajakan oleh si kakek tua Sima dan Chinan tidak tertarik dengan tempat itu dan mereka berdua pun pergi ke lantai kedua Setelah berada di lantai kedua seorang tetua ternyata sudah mengenali bahwa salah seorang yang ada di hadapannya adalah Chinan Tetua tersebut berkata bahwa Chinan dilarang memasuki lantai kedua Jika Chinan ingin membeli sebuah pragmen maka dia harus membayarnya 10 kali lipat berbeda dengan orang lainnya Karena menurut si tetua Chinan telah membuat tetua putri mereka kesal dan marah Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya